selamat menikmati saya ingin tanya berbicara mengenai muhrim apa yang Yesus ingin sampaikan dengan kronologis yang dipertontonkan dirinya diurapi, diurut, dipijit, diminyaki oleh seorang wanita yang bukan muhrimnya yaitu Maria, silakan itu disitu diurapi pak, gak ada dipijit jadi konsep daripada pengurapan kalau di CIDISM itu gak ada yang namanya diurut, dipijit, maka gak ada yang dari mana itu gak ada seperti itu jadi itu hanya pengurapan untuk mengingat dia akan mengingat bagaimana dia akan mati sebagai seorang sang masyarakat kayak gitu pak jadi gak ada istilahnya itu mau dipijit, diurut, gak ada itu paradigma dari mana gak ada kalau pengurapan itu gak dipijit, gak diurut, beda beda, konsepnya beda di dalam dunia debat apalagi berbicara mengenai keyakinan harusnya Anda mendudukkan kebenaran, kejujuran itu lebih depan daripada ego kitab Anda yang mengatakan itu terkecuali kalau misalnya Anda memiliki edisi yang berbeda dengan yang diimani oleh orang-orang Kristen kebanyakan Yohanes 12 jelas Maria meminyaki kaki Yesus lalu menyekannya dengan rembutnya apakah itu tidak merupakan indikasi bahwa Yesus itu diurut itu bahasa sekarang bahasa di dalam kitab Anda itu adalah meminyaki, iya kan menurut Anda meminyaki itu kayak mana ceritanya disiram gitu aja itu kayak mana dan banyak dalil-dalil dalam kitab Anda yang menceritakan tentang hubungan dekat antara Maria dengan Yesus belum lagi ada yang mencium rambut dan segala macam dan itu masih ada ayatnya terkecuali kalau Anda memiliki kitab yang berbeda dengan yang dimiliki oleh orang Kristen kebanyakan nah, yang ingin saya tahu apakah Yesus itu paham tentang hukum haram atau tidaknya itu hubungan seorang muhrim dan bukan muhrim silahkan jadi jangan samakan jangan samakan jangan pengurapan dengan urut ini gak ada loh gak ada konsepnya disitu ini kan cuma indikasi paradigma Anda saja gitu loh dan Anda ingin memasukkan suatu paradigma bahwa disitu ada terjadi ngurut-mengurut pijit-memijit enggak lah gak ada cuma diurapi aja sama halnya kayak gereja mempunyai istilahnya sesuatu yang meniru daripada Maria tersebut yaitu membasu kaki dengan air gitu aja jadi gak ada disitu disitu itu istilahnya yang memiliki indikasi pijit-memijit enggak ada jadi Anda memasukkan paradigma seperti itu sudah keliru besar gitu loh dan enggak ada ceritanya seseorang yang bukan muhrimnya terus abis itu memijit-memijit-memijit ini enggak ada itu indikasi paradigma Anda saja gitu loh seolah-olah istilahnya ingin memprediksi seperti itu padahal enggak seperti itu gitu loh jadi istilahnya cuma sebagai pengurapan aja jadi tubuhnya ini diurapi diurapi sesuai dengan tradisi daripada Bersa Yairim sendiri gitu loh jadi pengurapan itu adalah hal yang wajar banyak definisi-definisi pengurapan bahkan barang-barang suci aja bisa diurapi ya kan dilumuri dengan minyak ya kayak seperti itu jadi enggak ada pak istilah pengurapan itu bijit-memijit enggak ada masa kita mau mengurapi contoh misalnya barang-barang kudus terus kita bijit-bijit enggak ada ya kan terkecuali kalau kata almasi itu bisa masuk ke dalam ranah bijit-memijit bisa oke ya itu adalah pemahaman Anda ya kan pembenaran Anda ya enggak apa-apa itu hak Anda tapi bagaimana dengan ayat yang mengatakan sambil menangis Maria pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya Maria dan menyekanya dengan rambutnya kemudian Maria mencium kakinya Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu apa yang Anda ingin sampaikan kepada saya setelah mengetahui hal ini silakan loh bukan pembenaran saya emang kayak begitu tradisinya Pak jadi bukan pembenaran saya malah justru Anda yang memasukkan indikasi tersebut seolah-olah melakukan praktek seperti itu gitu ini bukan pembenaran saya emang seperti itu gitu bagaimana mungkin disitu kan juga orang banyak terus buka baju bijit-memijit enggak lah makanya Pak jangan memasukkan suatu teori atau paradigma yang tidak sesuai dengan tradisi bangsa Yehudin gitu loh orang di situ tokoh-tokohnya orang Yehudin semua gitu loh terus Anda terus Anda berprasangka ya kan dan Anda mempunyai paradigma pada konteks pengurapan tersebut ada yang namanya bijit-memijit gitu enggak ada justru Anda yang mempunyai paradigma seperti itu dan saya tidak melakukan pembenaran gitu loh kenapa? karena tradisinya bangsa Yehudin seperti itu ya tidak ada namanya pengurapan di bijit-bijit-bijit enggak ada Anda sangat keliru dalam hal ini oke bahasa bijit-memijit itu bahasa sekarang kita tinggalkan aja bahasa itu kalau itu membuat hati Anda tidak enak ya tau? sekarang kan titik persoalannya adalah muhrim wanita-wanita yang dihalalkan untuk disentuh cuma Anda lihat 10 perintah hukum Torah apakah boleh melakukan hal itu sesuai dengan poin yang ada di dalam hukum Torah itu nah sekarang ketika ayatnya mengatakan wanita itu menangis berdiri tepat di belakang Yesus dekat kakinya lalu perempuan itu membasahi kaki Yesus membasahi dengan apa? dengan air mata lalu perempuan itu menyekah kaki Yesus dengan rambutnya kemudian wanita itu tidak berhenti sampai di situ wanita itu mencium kakinya Yesus ini yang ingin dipertontonkan Yesus ini apa? gitu loh dia mau pamer apa? dia mau kasih pelajaran apa kepada Anda? ini yang perlu dijelaskan kalau Yesus Yesus adalah Tuhan Yesus adalah orang yang patut dicontoh menurut Anda maka ada dua hal yang perlu Anda pikirkan kitab Anda yang error atau Yesus yang telah memberikan contoh yang tidak baik silahkan Anda tanggapi oke Pak sekali lagi saya kasih tahu tidak ada yang namanya 10 hukum Taurat tidak ada di situ yang ada itu 10 firman ilkhim 10 firman ilkhim jadi bukan 10 hukum Taurat untuk bahasan masalah pengurapan itu tidak ada indikasi pijit-memijit urut-mengurut tidak ada ya memang tidak ada makanya saya tidak melakukan suatu pembenaran memang itu tidak ada sama sekali pada tradisi bangsa yudim dan untuk masalah mukrim kalau cuma masalah pengurapan hal yang biasa antara wanita dan laki-laki nah disitu jadi cuma sebatas pada konteks-konteks tertentu dan tidak melanggar kebenaran daripada firman ilkhim apalagi sampai melanggar daripada 613 mitzvot oke kan saya sudah bilang tinggalkan kata mijit-memijit itu ya anda kemudian mengatakan tidak ada perintah 10 hukum Torah itu anda dapat ilmu dari mana lagi sementara hampir seluruh gereja itu menggaungkan 10 perintah hukum Torah itu jadi ada beberapa poin ada 2 item yang ada di dalam 10 firman Tuhan yang anda katakan itu bukan sebagai 10 perintah apa hukum Torah yang ada dalam kitab ulangan 5 itu diantaranya satu poinnya adalah jangan berzina berzina ini kaidanya bukan hanya bersentuhannya antara kelamin dua jenis manusia tetapi bersentuhannya antara laki-laki yang dengan perempuan yang tidak diikat oleh hukum nikah dan mereka berada dalam kondisi balik nah apa yang dipertontonkan Yesus dalam lukas 7 ayat 38 kalau saya tidak keliru dimana dia disentuh bahkan kakinya dicium oleh seorang wanita yang bukan muhrimnya ini apa ceritanya hal ini bisa dilakukan oleh Yesus kalau Maria itu adalah muhrimnya kalau Maria itu adalah istrinya boleh tapi kenyata di dalam kitab Anda sejarah kehidupan Yesus yang adalah Tuhan Anda itu sengaja atau tidak sengaja tidak diliput oleh wartawan usia 12 tahun sampai dengan usia 29 tahun sangat boleh jadi pada masa itu karena dia adalah laki-laki normal dia adalah laki-laki yang konon katanya 100% manusia maka 100% manusianya tentu dia adalah laki-laki perkasa yang normal layaknya saya gitu loh mas jadi otomatis tidak ada alasan untuk mengatakan itu adalah tradisi itu adalah tradisi tradisi apa pula yang Anda ingin jual di sini Yesus sudah mempertontonkan seorang wanita menangis di ujung kakinya mencium kakinya membasu kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambut wanita tersebut lalu kemudian wanita ini mencium kakinya Yesus apa ada tradisi seperti ini selain daripada tradisi pernikahan ala Yahudi kala itu bagaimana Anda menyikapi ini coba Anda cari Pak enggak ada Anda cari ke judaisme tetap tambah Anda yang disalahin jadi enggak ada Pak 10 hukum taurat enggak ada yang ada itu as-seret ad-farim atau yang disebut dengan 10 firman elehim jadi bukan 10 hukum taurat makanya kalau saya suruh Anda cari di mana salah satu dari 10 hukum taurat enggak pernah ada bukan 10 hukum taurat tetapi as-seret ad-farim 10 firman elehim cara Anda untuk lari dari masalah ini itu bagi saya adalah permainan yang ecek-ecek buat saya bukan sesuatu yang prinsip karena ulangan 5 ayat 14 sampai ayat 15 itu adalah kaitannya dengan perintah kalau berbicara mengenai perintah berarti itu hukum apa perlu saya ajarkan sedetail ini kepada Anda ketika hasim memerintahkan berarti itu adalah sebuah aturan dan aturan itu adalah sebuah hukum enggak paham sampai sana dan karena ulangan ini ada dalam kitab Torah maka disebutlah kemudian sebagai hukum Torah karena poin-poin kaida-kaida ide pokok daripada hukum hukum itu berjumlah 10 maka disebutlah 10 perintah hukum Torah ya tapi bukan itu yang menjadi poin pembahasan kita saya hanya menggunakan salah satu dari 10 perintah Tuhan itu firman Tuhan itu adalah jangan berzina kaitannya dengan apa yang dipertontonkan oleh Tuhan di dalam Lukas 7 ayat 30 38 ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda Tuhan Anda itu menikah atau lagi mempertontonkan prosesi bersinah secara legal Anda tahu kan bagaimana hukum Yahudi memegang sebuah adat istiadat apalagi kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan antara muhrim dan bukan muhrim atau Anda ingin membenarkan kitab Talmud yang menceritakan tentang Yesus yang adalah orang pezina atau Anda ingin mengakui bahwa kala itu Maria memang sudah menjadi istri sahnya Yesus atau Anda hanya ingin tetap berbohong menipu diri sendiri bahwa itu adalah merupakan tradisi coba jadi saran saya beragamalah dengan ilmu carilah sebuah agama yang mengajarkan sebuah kebenaran bukan kebohongan karena ini nyata adalah sebuah kebohongan ketika Anda mengatakan ini adalah adat istiadat dan nyata adalah sebuah dusta ketika perintah jangan bersina itu Anda katakan bukan perintah 10 hukum Torah dan adalah sebuah kenistapaan ketika Anda tidak mau mengakui bahwa apa yang saya katakan ini adalah sebuah kebenaran boleh gue menyampuk sedikit ya tentang perempuan Maria yang menyika kaki Yesus dengan rambut dengan air minyak yang mahal dan dibasahi dengan air mata itu mempunyai erti yang mendalam tentang pertobatan perempuan yang telah baru saja bersundal kedapatannya dan apabila kedapatan bersundal kedapatan oleh ahli-ahli Taurat maka sudah selayaknya perempuan itu direjam dengan batu sampai mati jadi Yesus itu Yesus sendiri tidak ada dosa tetapi Yesus tidak menghukum perempuan itu apa ertinya bukankah perempuan itu bersyukur dan gembira di dalam pertobatan gembira di dalam pertobatan dan menyesal di dalam pertobatan sehingga mencari Yesus di hadapan kalayak ramai tokoh-tokoh orang Yahudi pemimpin-pemimpin orang Yahudi pada waktu itu perempuan itu datang untuk menyikah kaki Yesus dengan rambut dan air mata dan air minyak itu salah satu daripada pengurapan karena tidak ada orang-orang Yahudi yang mengurapi Yesus itu semua menggenapi nubuatan bahwa Yesus di urapi dengan minyak narwastu yang paling mahal dan yang kedua perempuan itu bertawabat menyesal daripada perbuatan persundalan ya jadi itu tidak ada kait-mengait dengan sentuhan ke larangan daripada hukum taurat yang haram itu tidak ada sebab perempuan itu benar-benar menangis membasahi kaki Yesus dengan air mata tidak ada tujuan perempuan itu untuk bersundal kepada Yesus Yesus pun demikian Yesus itu adalah selaku Tuhan pada waktu itu sudah tentu Yesus membiarkan perkara itu berlaku di depan kaliyak ramai supaya orang bertawabat dengan penyesalan dengan air mata bukan untuk dirajam sampai mati Yesus tidak membenarkan itu lagi untuk dirajam dengan batu ya menangkala orang-orang Islam sekarang bodi potong tangan kayak dirajam dengan batu masih berlaku seperti itu bukan kayak itu satu ajaran yang habur ya yang tidak memberi peluang kehidupan orang yang tertekan di dalam dosa jadi sentuhan pada waktu itu adalah sentuhan pengampunan dosa dan penyesalan itu sampai mencucur air mata itu yang sangat terpenting yang diperlukan oleh Yesus pada waktu itu dan perempuan itu juga memerlukan kehidupan peluang sekali lagi untuk hidup membina hidup baru ya oke sudah paham oke loh iya cerita itu juga saya tahu dari kitab anda tapi bukan itu poinnya kemudian apakah kemudian karena wanita itu habis bersina lantas kemudian sah-sah saja dia melakukan hal ini tadi saudara kita yang satunya mengatakan itu adalah adat istiadat sekarang anda mengatakan karena itu adalah merupakan pengakuan persinahan atau apalah bahasa anda itu tapi yang perlu anda pahami pokok poin yang terpenting di dalam satu perikop tentang wanita yang berzina itu itu adalah membuktikan bahwa Yesus tidak akan pernah menghukum seseorang tanpa ada saksi-saksi yang benar mereka menuduh wanita itu berzina melakukan hal yang tidak senonok Yesus tanya adakah diantara kalian yang melihatnya tidak ada yang menjawab artinya laporan yang diterima Yesus itu sekonyang-konyang tidak bisa dieksekusi langsung karena tidak ada saksi makanya di dalam Yohanes Yohanes 10 ayat 34 sampai ayat 36 Yesus mengatakan saksi itu minimal 2 dan di dalam Yohanes 8 ayat 17 sampai ayat 18 Yesus tegaskan lagi saksi itu cukup 2 dan wanita bersinah itu meskipun banyak yang melaporkan tidak ada satupun yang menjadi saksi mata pada kejadian itu itu yang perlu kamu pahami lalu kemudian apa kaitannya dengan Maria menciumi kaki Yesus menangis di kaki Yesus meminyaki atau mengurutnya apa kaitannya jadi Anda muncul bukannya membantu malah bikin kacau nanti karena Anda berseberangan dengan saudara kita yang satu yang mengatakan itu adalah adat istiadat loh justru Anda sudah salah Pak Anda sudah salah tapi tidak mau mengakui kesalahan Anda gitu loh makanya saya jelaskan tidak ada yang namanya 10 hukum Taurat yang ada adalah Aseret Adovarim atau Aseret Adibrod gitu loh Pak ya nah kalau perintah itu mitzvot gitu loh Anda tahu enggak kalau perintah itu mitzvot ya makanya saya enggak lari dari itu seperti apa yang Anda pikirkan gitu loh oke maaf kalau saya salah kalau perintah jangan bersinai itu Anda kategorikan bukan sebuah bukan 10 perintah hukum Taurat ya terserah Anda mengatakan mispot terserah yang pada intinya adalah Yesus sedang mempertontonkan hal-hal yang kaitannya dengan perzinahan ya toh itu makanya saya tanya tadi kan sempat saya dengar Anda dengan saudari saya yang perempuan bercerita tentang muhrim nah makanya saya timpali apa yang Yesus ingin sampaikan kepada Anda 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 semua dengan Yesus melakukan diperlakukan hal yang yang dipertontonkan di depan umum seperti apa yang diceritakan oleh Lukas apa pelajaran dari situ yang Anda bisa petik Yesus yang bukan suaminya Maria Maria yang bukan istrinya Yesus melakukan hal yang tidak semestinya mereka lakukan kaitannya dengan larangan jangan berzinah di dalam ulangan 5 ayat 14 itu loh kemudian Anda hanya berkelahi dengan itu bukan perintah 10 perintah hukum Tuhan tapi itu adalah firman Tuhan yaudah kantongin aja itu bawa pulang sekarang masalahnya adalah apa yang ingin Yesus sampaikan kepada Anda sebagai seorang Kristen dengan kejadian itu seorang wanita yang bukan muhrimnya mencium kakinya gimana itu ceritanya 10 hukum Taurat itu kan di kitab kamu yang bahasa Indonesia ya kan ya Tuhan Israel gak pernah jadi manusia ya oke loh apa hubungannya pak apa hubungannya ke Tuhan jadi manusia ini apa hubungannya gitu loh saya mengkritisi yang di atas tadi mengklaim sebagai 10 hukum Taurat padahal gak ada sama sekali gitu loh yang ada itu Asheret Adivrod atau Asheret Adivarim 10 Firman Elohim gitu loh jadi gak melebar -melebar ke Tuhan jadi manusia manusia jadi Tuhan apaan juga ini gak kredibel jadi asumsi asumsi anda dengan mengutip sebuah ayat di dalam Torah itu sangat malah gak benar bikin gue konyol gitu loh konyolnya gimana orang disitu tidak ada konteks yang namanya zina disitu konteksnya adalah pengurapan bentuk daripada mengingat ya kan mengingat daripada akan kematian masyia dan perempuan itu adalah seorang bekas yang pernah melakukan zina dia melakukan semua itu karena dosanya sudah diampuni ini salah satu konteks lainnya jadi tidak ada istrinya disitu masuk ke dalam rana zina gak ada ini cuma paradigma anda mencocok cocokkan kalau gue bilang ini teori konspirasi dengan mengutip ayat di Torah tetapi di konteksnya tidak seperti itu ini namanya teori konspirasi anda itu aturannya dari mana ketika seorang pesina diampuni maka dia harus menyekah kaki seorang laki-laki dengan menggunakan rambutnya dengan meminyakinya dengan minyak yang mahal minyak kasturi kemudian mencium kakinya sambil nangis itu aturan dari mana bahwa itu adalah pengampunan dosa itu seperti itu kalau anda mengatakan kemudian itu tidak ada kaitannya dengan apa yang tertuang di dalam ulangan 5 ayat 14 jangan kau berzina lalu apa yang anda mengatakan itu pengampunan kaida mana yang mengatakan seperti itu pengampunan itu seperti itu jadinya cobalah kita ini sudah dewasa agama kita mengajarkan supaya kita itu menggunakan akal sehat anda ingin lari dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh Yesus dengan mengatakan itu adalah perbuatan yang mengatasnamakan pengampunan dosa emang ada kayak gitu itu ajaran dari mana pula tadi anda katakan itu adalah merupakan adat istiadat yahudi itu dimana anda dapatkan pembelajaran seperti itu kemudian anda lagi mengatakan itu bukan melanggar daripada perintah yang ada di dalam kitab torah yaitu kitab ulangan tapi kan nyata-nyata disitu jangan berzina apakah nanti dikategorikan berzina ketika orang itu melakukan hubungan intim tidaklah yang dikatakan berzina bahkan di dalam di dalam pengajanan orang yahudi menginginkan yang bukan haknya saja itu sudah dianggap dosa apakah lagi ini sudah nyata-nyata depan mata kalau anda mengatakan kenapa yahudi tidak menghujat justru yesus itu tidak diterima sebagai mesias karena perbuatan yang dia pertontonkan ini kecuali kalau memang maria itu adalah istrinya gitu loh nah itu yang perlu anda pikirkan nah ini lagi anda main kutip ayat tapi tidak tahu konteks gitu loh disana siapa yang mengingini gitu loh apakah sang mesias mengingini dia enggak orang disitu ranahnya apa pengurapan bukan mengingini gitu loh ayolah muslim yang cerdas dikit kalau kutip ayat yang cerdas dikit kalau yang tidak cerdas malah saya tanggepin saya disini bukan untuk debat kusir saya tidak mau debat kusir comat-comat ayat tidak tahu konteksnya jadi gini loh kalau anda mengatakan teman saya itu mencomat ayat terus kayak mana caranya mau mengajarkan anda apakah harus satu kitab gitu dicopaskan disini kan tidak itu untuk menyatakan apa yang anda katakan itu adalah salah bahwa tidak ada hal seperti itu yang disebut dengan persinahan nah dalainya jelas kan konon Tuhan anda sendiri dia mengatakan setiap orang yang memandang perempuan apakah saat itu Yesus tidak memandang Maria kan memandang lalu kemudian menginginkannya loh apakah Yesus tidak menginginkan diurapi saat itu ada halilnya gitu apakah dia menolak dia diurapin dipijit gitu dimenyaki sama Maria ada dia menolak ayatnya tidak kan maka Yesus katakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersina di dalam hatinya nah itu terjawabkan artinya apa sina itu sebagaimana yang terterah di dalam ulangan 5 ayat 14 yang saya katakan berulang kepada anda tidaklah dikatakan bersina seseorang itu hanya dengan kata hanya dengan kondisi dimana kelamin bersentuhan dengan kelamin tetapi yang dimaksud dengan bersina itu adalah termasuk memandang wanita yang bukan miliknya menginginkannya itulah yang dimaksud dengan bersina sejalan dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran la takrab zina jangan kau mendekati zina mendekati zina itu asalnya dari mata makanya Yesus mengatakan dikatakan di dalam Matius 5 ayat 28 yang dicopas sama sahabat saya tadi setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersina dengan dia di dalam hatinya tidak ada pembenaran yang bisa anda lakukan dengan mengatakan jangan copas satu ayat karena kenapa ini justru satu perikub Matius 5 ini menceritakan tentang persinahan dan hukumannya cungkil mata kalau matamu tersebut membuat kamu itu berzina itu yang perlu anda pahami dengan baik jadi ketika anda tidak mampu menjawab menjelaskan apa yang sedang Yesus pertontonkan seorang wanita bernama Maria melakukan hal yang tidak senonoh depan umum terhadapnya menciumi kakinya dan lain sebagainya harusnya anda menjadikan ini adalah sebuah pelajaran bahwa apa yang dikatakan oleh kitab Filipus ayat Filipus 4 9 bahwa Yesus itu menikah berumah tangga itu lebih afdal anda terima daripada mengimani sesuatu yang absur yang abu-abu yang tidak jelas seperti ini berzina itu seperti apa sih gue mau nanya sama kamu berzina itu seperti apa masa gak cerdas sama sekali ya kan gak bisa bedain antara konteks pengurapan dengan berzina ini konyol gitu loh oke saya gak mau diskusi dengan anda anda cuma debat kusir kalau menurut Yesus jelas berzina itu diantaranya adalah diantaranya loh bukan hanya itu saja tapi diantaranya adalah memandang perempuan serta menginginkannya itu yang terterah di dalam Matius 5 ayat 28 nah apa yang terjadi dalam Yohannes 12 itu bukankah Yesus menerima keadaan itu ketika dia diminyaki oleh seorang perempuan kakinya diciumin oleh seorang perempuan bukankah itu indikasinya jelas atau ada Yesus marah gitu setelah dilakukan Maria itu terhadapnya gak ada kan nah jelas ini ada yang satu yang salah diantara dua informasi ini cerita tentang Yesus yang sedang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya yang adalah merupakan cerita prosesi pernikahan yang dipenggal penggal kemudian yang dirubah kemudian atau memang Yesus itu melakukan persinahan kan gitu cuma deh anda terima atau terah dengan akal sehat kalau itu adalah pengurapan kenapa harus Maria kenapa bukan imam-imam yahudi gitu loh kenapa bukan rabi-rabi yahudi gitu kenapa harus Maria sementara Yesus itu adalah orang yang taat kepada perintah Torah perintah Tuhan firman Tuhan yang ada dalam kitab Torah jadi kalau Yesus itu adalah orang yang soleh dia itu adalah orang yang taat dia itu adalah putusan Tuhan yang kemudian dikatakan sebagai anak Tuhan seharusnya dia taat kepada hukum Torah tidak boleh melakukan itu tapi dilakukan berarti Maria itu jelas adalah muhrimnya mau tidak mau anda harus terima itu untuk mengurapi ini positif apa enggak gitu loh ini pakai logika jangan diranakan ke berzina ini teori anda anda memasukkan teori yang enggak benar dengan mengutip ayat untuk memasukkan teori yang enggak benar seakan-akan melakukan hal yang enggak benar kayak gue enggak tahu cara pikiran kamu orang konteksnya pengurapan pengurapan itu salahnya di mana gue mau nanya sama kamu orang kamu 10 kum tawrat salah semua asheret adovarim dia bilang 10 kum tawrat belajar dulu kamu oke oke anda katakan apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah pengurapan oke coba kita telah di mana titik kebenaran apa yang anda ucapkan ini apa seorang yang bisa mengurapi Tuhan itu sudah dipenuhi syaratnya oleh Maria atau pengurapan pengurapan yang dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi atau imam-imam Yahudi atau ahli-ahli Torah itu sudah sesuai kaidah sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Maria terhadap Yesus coba anda tunjuk kronologis pengurapan yang dilakukan oleh Kores misalnya atau Daud atau Harun apakah seperti ini keadaannya atau anda hanya ingin menutupi sesuatu yang menurut akal sehat itu tidak rasional dilakukan oleh orang yang suci terkecuali kalau anda mau menerima bahwa Maria itu memang adalah istri sahnya Yesus silahkan begini saudara pula pikir anda tentang hukum Torah dan begitu sangat melarang sentuhan itu apatah lagi kedapatan berzina itu memang tidak terlepas daripada hukum bunuh daripada ahli Torah dan orang-orang farisi itu itu adalah perjanjian lama sekarang Yesus ada sudah di sana waktu itu siapa yang berkuasa pada waktu itu bukan kayak Yesus iya dan anda berpikir sentuhan itu tidak dibanarkan oleh Torah itu memang benar tetapi justru kenapa berlaku seperti itu iya karena Yesus melihat kesungguhan perempuan itu bertaubat sehingga mengorbankan minyak yang begitu termahal di dunia pada waktu itu dan air mata yang bercucuran untuk bertaubat benar-benar tidak lagi melakukan perkara yang terlarang oleh Tuhan atau daripada hukum Torah maka Yesus membiarkan perkara itu berlaku bukan karena sentuhan nafsu bukan karena sentuhan seks dan ada niat negatif itu tidak pernah berlaku seperti itu ya sentuhan diantara lelaki dan perempuan pada waktu orang menyesal itu adalah halal dan diperbenarkan sebab dia adalah konteksnya bertobat di sana dan pengurapan kepada sang Raja Mesias itu ya walaupun itu adalah seorang perempuan pejina tetapi ertinya itu adalah roh kudus yang mengurapi bukan saja Yesus yang diurapi pada waktu itu tetapi perempuan itu juga diurapi dan semua di ruangan itu akan diurapi jadi tidak punya terpikir pula pikir yang sentuhan haram sentuhan seks begitu itu pemikiran kamu yang agak ketinggalan yang kamu tidak memahami kitab suci itu ya jadi kamu menuduh Yesus itu yang buat itu dan ini yang negatif itu sudah kamu kabur kamu tidak memahami kitab suci itu sendiri jangan bandingkan Quran dengan kitab suci Quran adalah jauh lebih teruk ya Quran adalah pemikiran padang gurun manakala kitab suci itu adalah pemikiran orang-orang Jerusalem yang diberkati ya iya jadi kamu harus berpikir pula dengan cara orang Yahudi ya dengan cara Yahudi rohani yaitu Yesus itu adalah Yahudi rohani bukan lagi berbentuk perjanjian lama Yesus di dalam perjanjian baru tidak mengizinkan untuk dibunuh tetapi Yesus mengizinkan dalam perjanjian baru artinya yaitu untuk bertobat sekuat tenaga dan tidak lagi melakukan dosa itu perjanjian baru jangan kaitkan dengan perjanjian lama perjanjian lama kalau berdosa terus hukum bunuh tetapi perjanjian baru harus bertobat dengan air mata itulah yang di gandasi oleh para nabi-nabi perjanjian lama yaitu dihukum bunuh tetapi di dalam pengampunan itu sudah dinubuatkan di dalam masmur bahwa pelaku dosa itu harus menyesali dengan air mata dengan hati yang remuk menyesali dosa itu barulah pribadi yang melakukan dosa itu akan menghadapi hidup baru dalam Kristus itu itu perjanjian baru tidak ada konsep untuk pembunuhan karena di dalam perjanjian baru itu adalah semua kasih dan tidak ada bentuk di dalam pembunuhan kalau saja perempuan itu dibunuh tentu masa depan perempuan itu tidak punya masa depan untuk bertaubat terus mati sejak begitu kan Yesus tidak mau begitu Yesus mesti memberikan peluang setiap orang yang berdosa seperti Rasul Petrus yang tiga kali berdosa tiga kali menyangkal Petrus mempunyai peluang untuk menyesali dosanya dan sekarang Petrus juga ada di sorga Petrus mendapat pengampunan tiga kali juga perempuan itu hanya sekali berdosa terus bertobat itu yang terbaik di mata Yesus pada waktu itu Anda juga begitu bila Anda buat dosa berjina justru engkau dihukum bunuh engkau tidak takut dibunuh tetapi kalau engkau diampuni pada waktu itu sekiranya Anda yang kedapatan begitu engkau diampuni oleh Yesus engkau tidak gembira kalau engkau direjam dengan batu apa akan terjadi dengan dirimu kalau Anda di pihak perempuan itu bagaimana saudara silah pikirkan saya tadinya mikir Anda itu ada ilmu tapi setelah saya mendengarkan penjelasan Anda ya mohon maaf kata saya harus katakan Anda bagi saya bukanlah orang yang berilmu orang yang beriman iya tapi beriman yang tidak benar bagaimana Elia mengurapi Hazael apakah seperti itu keadaannya bagaimana Bani Israel mengurapi Tugu apakah seperti itu adanya bagaimana orang-orang Yahudi melakukan tradisi tradisi pengurapan apakah seperti itu adanya tidak bukan iya lalu kemudian Anda berasumsi boleh halal berzina karena Yesus itu adalah Tuhan kan seperti itu yang ingin Anda sampaikan itu memang berdosa karena itu adalah berzina itu yang Anda ingin sampaikan bukan karena itu adalah sesuai dengan apa yang tertuang di dalam hukum Torah maka itu dihukum dosa tapi karena Yesus itu adalah Tuhan yang datang untuk menghapuskan hukum Torah dan kutub Torah maka tidak apa-apa itu kan yang Anda ingin sampaikan sampai Anda kelimpungan jungkir balik ke sana kemari penghujat Al-Quran itu kan yang Anda ingin sampaikan karena memang saya tahu pemahaman Anda hanya sampai di situ Anda ingin mengatakan Torah itu memang kalau dijadikan sebagai teropong terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus maka Yesus itu berzina sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Matius 5 ayat 28 Maka Yesus berzina tetapi karena muncul pengacaran Paulus kemudian yang Anda ingin pertontonkan di sini yang mengatakan dengan matinya Yesus dengan lahirnya Yesus dengan adanya Yesus dengan menjelmanya hasim dengan rupa manusia maka kutuk hukum Torah itu dibebaskan kepada orang-orang Kristen itu kan yang Anda ingin lakukan iya kan jadi saya berharap gitu loh cobalah kita jangan menggunakan ego dalam berdiskusi akui saja bahwa apa yang dipertonton Yesus itu adalah prosesi pernikahan layaknya seorang mempelai wanita yang sedang memohon ridak dan ristu dari calon mempelai laki-laki akui saja gak usah malu-malu daripada Anda berkelit bahu-membahu mempertontonkan bagaimana cara Anda menipu diri Anda sendiri karena jangan harap dengan keterangan keterangan yang Anda berikan Anda Anda semua berikan itu bisa membentuk sebuah kebenaran dimana justru apa yang tertuang dalam pengajaran Yesus itu tertutupi tidak sama sekali justru dengan apa yang Anda lakukan ini mencerminkan nyata bahwa Anda tidak memahami pengajaran Yesus yang mana Yesus ajarkan kepada Bani Israel itu makanya aku bilang tadi Yesus sudah ngapain itu Maria lagi ngapain ada yang mengatakan diurapin ada yang mengatakan pertobatan ada yang mengatakan tradisi-tradisi dan lain-lain sebagainya antara Kristen aja sudah berempat kalian satu orang beda pemahaman terhadap kronologis yang terjadi nah sekarang Anda diskusi dulu mana yang benar ini sebenarnya orang yang rendah nilai kelas manusia itu dan orang yang tinggi nilai kelas manusia itu dalam pendangan Tuhan Yesus itu pada waktu Yesus ada di dunia dan sekarang adalah nilai yang sama ya nilai yang sama melakukan dosa dan Yesus ingat membeja-bejakan itu pengorapan orang sundal yang low kelas pengorapan orang-orang yang berpangkat tinggi itu adalah sama yang penting minyak itu adalah lambang roh kudus pengorapannya jangan lupa ya kenapa orang-orang Yahudi pemimpin-pemimpin Yahudi tidak menyesal akan dosa mereka adakah orang-orang Yahudi itu suci semua adakah orang-orang Yahudi itu tidak punya dosa adakah orang-orang Yahudi itu tidak berjina sudah tentu mereka juga berjina juga semua ya kelihatan di mata seperti raja tetapi di hati seperti kuburan yang terbongkar ya itulah orang Yahudi melakukan perintah kamu kamu buat itu dan ini padahal mereka melakukannya itu itulah orang Yahudi ya jangan lupa Yesus pada waktu hadir ke dunia Yesus teranyaya banget ya padahal dia adalah Tuhan yang turun ke bumi dia adalah raja di atas segala raja kenapa manusia tidak melayan Yesus orang-orang yang berpangkat yang dan yang terkemuka di dunia kenapa ya ya inilah pula pikir kita kenapa manusia begitu ya jangan lupa Yesus lahir ke dunia lahir bukan di tempat yang mewah rumah raja rumah mewah hotel kelas lima bintang bukan gitu ya Yesus lahir di kandang binatang yang paling hina ya kenapa karena Yesus lahir ke dunia bukan untuk mengambil orang-orang yang benar tetapi mengambil orang-orang yang berdosa ya itulah kedatangan Yesus yang pertama ya kelahiran Yesus tujuan Yesus untuk datang ke dunia untuk menjangkau manusia yang berdosa dan dapat diselamatkan ya itu misi Kristus ya kenapa Yesus lahir di kandang binatang itu melambangkan manusia itu sangat goblok ya manusia itu sangat buta ya dan tidak prihatin kepada siapapun juga maka itulah Yesus perlu mati untuk mampuni dosa manusia untuk menyadarkan dunia bahwa orang yang putus harapan orang yang penuh dosa perlu pengampunan tidak perlu dirajam dan dibunuh ya itulah Yesus penuh kasih Raja Damai ya itu anda anda cuman berasum siriah di kitab anda tidak dikatakan Yesus itu terkemuka di dunia gak ada gak ada dikatakan dalam kitab anda yang dikatakan dalam kitab Al-Quran itu ada Isa terkemuka di dunia kenapa dia terkemuka karena dia satu-satunya manusia yang dituhankan oleh manusia lemah akal tapi dikatakan juga di akhirat dia terkemuka oh iya di akhirat itu dia terkemuka kenapa karena satu-satunya utusan Tuhan yang diadili oleh Tuhan yang ditanyai Yesus benarkah ketika di dunia kau mengajarkan Kristen-Kristen berotak cendol ini menyembahmu apa kata Yesus dalam surah Amaryam Tuhan bukankah engkau mengetahui bahwa apa yang aku katakan semua itu sesuai dengan perintah yang perintahmu kepadaku untuk aku katakan aku tidak punya hak untuk mengatakan itu maka Yesus mengatakan dalam Yohannes 12 ayat 49 aku tidak berkata-kata dari diriku selain apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan aku sampaikan makanya di dalam Matius anda-anda semua itu diusir karena mengatakan sesuatu melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Yesus dan tidak dikehendaki oleh Allah bukankah kami telah bernubuat demi namamu Yesus mengusir setan demi namamu Yesus bermujisat demi namamu Yesus siapa yang melakukan itu Yahudi Yahudi tidak Islam tidak tapi siapa Kristen yang diusir itu kan jelas yang bermubuat dengan nama Yesus yang bermujisat dengan nama Yesus yang mengusir setan dengan nama mereka yang diusir dan siapa itu anda karena itu beragamalah dengan akal jangan dengan asumsi jangan tuduh Yesus pernah berkahwin dengan siapapun juga malah di Eropa banyak menuduh Yesus berkahwin dengan ibunya sendiri itu adalah sangat hina tuduhan mereka begitu sangat tidak bertanggung jawab tuduhan mereka itu sangat jijik mereka itu sehingga Yesus sendiri mereka tuduh berkahwin dan itu dan ini perkara negatif yang mereka tuduh ke atas Yesus Yesus tidak pernah melakukan perkahwinan apalagi berzinah jangan sembarangan begitu jangan tuduh Yesus seperti itu karena Yesus adalah Tuhan sekarang kamu harus takut akan azabnya Yesus sekarang Yesus bukan lagi manusia sekarang yang biasa biasa ya sudah naik dengan utuhnya ketuhanan itu di surga sekarang dial yang memegang nafas hidup kita sekarang memberi rezeki apa semua keselamatan Yesus semua yang memberikan itu semua sekarang ya iya loh kenapa bisa kayak gitu jadi yang Yesus lakukan itu apa dalam kitab anda apa yang Yesus sedang lakukan dalam matius itu di dalam Yohanes 12 itu lagi ngapain itu terus kemudian ketika anda mengatakan jangan katakan Yesus itu beristri loh katanya Yesus itu 100% manusia emang kenapa kalau dia menikah emang kenapa kalau Yesus itu kawin kan anda tinggal bikin judul loh dia punya anak dia punya istri kan wajar karena dia adalah 100% manusia tapi jangan lupa dia juga adalah 100% Tuhan anda tinggal bilang gitu gampang kok loh agama anda cuman imani aja gak ada masalah dengan itu Yesus semua menikah lo wajar 100% manusia mengaku gak kalau Yesus itu 100% manusia tidak ada cerita dimanapun juga kitab Torah ataupun Tanak ataupun Evangelion yang Yesus bernikah itu hanya klaim kamu dan tuduhan negatif kamu yang paling teruk dan menghina ya kamu haruslah kosongkan pemikiran kamu itu dengan tuduhan yang negatif ya bahwa hati kamu itu kepada Tuhan Yesus supaya kamu diampuni dosa kamu ya gue tahu bahwa kamu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu ya itu Al-Quran cakap dan hadis tetapi justru kamu hanya percaya kelahiran Yesus dan kebangkitan Kristus menakala tentang objektif dan misi Kristus itu tentang kematian Kristus itu kamu tidak benarkan justru kamu tidak percaya ya padahal kamu membenarkan Injil itu apa artinya kamu membenarkan Injil itu kalau kamu tidak percaya pengampunan dosa yaitu Yesus mati di kayu salib justru kamu mengatakan Yesus diganti dengan orang lain bukan penyesatan yang sangat ketera dan keterlaluan dan menyiasatan kamu sendiri kaum kamu sendiri itulah tujuan Injil itu yaitu kelahiran kematian dan kebangkitan malah kematian Yesus itu kami bilang tidak mati diganti dengan orang lain itulah yang terpenting kematian Yesus itu untuk membenarkan dosa kita kamu harus percaya Yesus mati di kayu salib dan banyak bukti Yesus mati di kayu salib justru Al-Quran kamu menyesatkan orang yang mengatakan Yesus tidak dibunuh tidak dibunuh justru diganti dengan orang itu adalah penyesatan yang paling teruk dan terbasar penyesatan di seluruh dunia itu itu bukan tuduhan negatif justru saya memurnikan pengajaran Yesus dengan mendudukan bahwa prosesi yang dilakukan Maria dengan Yesus itu adalah prosesi pernikahan dengan demikian maka Yesus tidak melakukan apa yang diindikasikan oleh Yesus sendiri dalam Matius 5 ayat 28 iya kan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam Yohannes 12 itu bukan persinahan tapi itu adalah prosesi pernikahan selesai kalau Yesus menikah gak apa-apa karena dia adalah 100% manusia kalau nanti kemudian Anda katakan dia juga adalah 100% Tuhan ya itu urusan Anda yang pasti Yesus tidak bersinah titik Yesus menikah Yesus melakukan prosesi pernikahan ada yang mengatakan sedang diurapin konyol ada yang mengatakan itu ada di setiadat konyol ada yang mengatakan itu adalah pertobatan konyol semua itu yang Yesus lakukan adalah prosesi pernikahan sehingga dia tidak berzina dia tetap adalah sebagai utusan Tuhan yang suci Anda yang harus mengosongkan pikiran Anda supaya Anda itu bisa cerdas bisa waras bisa selamat Anda harus menjadikan Yesus itu sebagai jalan menuju Allah jangan jadikan Yesus hanya sebagai tameng untuk melegalkan ajaran pangan yang Anda imani ya paham tidak apa yang saya katakan ini saya ulang sama Anda saya tidak menuduh Yesus bersinah Yesus itu sedang melakukan prosesi pernikahan Maria meminyaki Yesus membasu kaki Yesus dengan minyak kasturi lalu kemudian mengusapnya menyekanya dengan rambutnya lalu kemudian Maria menciumi kakinya layaknya seorang istri yang mencium kaki suami penghormatan tanda ketaatan kepada sang pemimpin yaitu suaminya itu yang perlu Anda pahami dengan baik justru Anda yang terang-terangan mengatakan Yesus bersina kalau Anda tidak mengakui bahwa itu adalah pernikahan karena di dalam ulangan 5 ayat 18 ayat 14 yang dikatakan bersina sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matthew 5 ayat 28 itu jangan engkau bersina nah bersina itu apa kata Yesus bersina itu adalah ketika engkau menatap perempuan dan menginginkannya bukti daripada Yesus menginginkan dia tidak marah dia tidak melarang dia tidak makmurkah ketika Maria melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan terhadap Yesus itu bukti bahwa Yesus itu tidak bersina tapi dia sedang menikah paham tidak benar tidak benar dalam kekristenan itu tidak ada larangan mengenai poligami jadi kalau poligami itu boleh dalam kekristenan itu saya katakan sekali lagi boleh tidak ada larangan dan juga tidak ada anjuran jadi boleh poligami yang tidak boleh itu malah KB KB terus menumpahkan air mani di luar di luar itu tidak boleh dalam kekristenan poligami malah boleh gitu tadi teman-teman yang berdiskusi dengan saya kok pada kabur semua ya si Valen Triple G kemudian sama lagi ini kok pada menghilang semua ya ya syukur lah kalau gitu ya mudah-mudahan mereka pada sadar bahwa Yesus yang mereka Tuhankan itu adalah laki-laki perkasa laki-laki normal yang juga butuh pendamping di dalam menyampaikan dakwanya Yesus atau Isa atau Esau itu tidak berzina tetapi melakukan prosesi pernikahan demikian salam satu Tuhan dari saya so give me your best terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!